Berikut merupakan tata cara pembayaran melalui ATM mandiri. Setelah kalian berhasil memasukkan kartu ATM dan kode PIN, langkah selanjutnya, kalian bisa memilih bayar atau beli. Lalu kalian klik lainnya hingga kalian menemukan multi payment. Lalu kalian masukkan kode perusahaan. Kode ini bisa kalian dapatkan di 5 digit awal kode pembayaran yang ada di aplikasi. Lalu kalian masukkan kode pembayaran transaksi yang tertera di aplikasi. Pastikan sudah sesuai ya. Jika sudah yakin, bisa klik benar. Lalu masukkan jumlah nominal yang harus kamu bayar. Samakan dengan yang ada di aplikasi. Jika sudah, klik benar. Nah, kalau gini sudah benar nih. Kalian tinggal klik ya dan kalian bisa langsung menikmati paket layout dari Cerebro. Nah, setelah kalian login ke aplikasi Mandiri Online dengan memasukkan username dan password, kalian bisa klik bayar. Lalu klik buat pembayaran baru, scroll ke bawah hingga menemukan multi payment. Lalu search Ipay. Kalau sudah ketemu, langsung klik nah. Dan masukkan nomor virtual account yang ada pada transaksi pembayaran aplikasi Cerebro. Pastikan sudah benar ya. Jika sudah yakin, lalu klik tambah. Nah, nanti akan muncul kayak gini nih. Langsung masuki nominalnya sesuai dengan yang ada di aplikasi. Lalu klik deskripsi. Ini opsional ya. Boleh diisi, boleh juga enggak. Nah, ini disini kita isi aja pembayaran paket premium Cerebro. Lalu klik lanjut. Nah, disini kamu klik konfirmasi dan masukkan kode pin kamu untuk menyelesaikan transaksi pembayaran. Kalau sudah, kamu bisa langsung menikmati paket premium Cerebro.